Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Romy Aulia di video kali ini kita membahas bagaimana cara merubah point atau titik di quantum gease menjadi polygon atau area tanpa menggunakan plugin tambahan oke silahkan teman teman buka quantum gease nya misalnya disini sudah ada kita menggunakan peta dasar dari open street map misalnya kita akan merubah titik hasil pengukuran lahan sebagai contoh nanti kita ubah menjadi dari titik menjadi polygon atau menjadi area misalnya disini hasil pengukuran lahannya kita buatkan ke dalam beberapa titik ini sebagai contoh saja misalnya ini titik ini adalah hasil pengukuran dari sudut-sudut di tanah atau lahan yang kita miliki ya misalnya ini titik pertama titik kedua titik ketiga titik keempat dan titik kelima oke kita coba cek atribut tabelnya jadi ada lima titik ya misalnya ini tanah kita seperti ini hasil pengukuran sudut-sudut dari tanah yang kita miliki oke ini kita matikan dulu kita save oke selanjutnya adalah kita akan coba membuat titik ini secara otomatis menjadi polygon ya jadi silahkan langkah keduanya itu kita ubah dulu titik atau poin ini ke path caranya teman teman bisa pakai tools yang ada di processing toolbox ya ketikan saja point to path ya seperti ini oke jadi setelah muncul jendela point to path nya disini ada parameter jadi input layarnya kita ambil dari titik ya jadi kita akan membuat polygon nya nanti secara otomatis terus disini ada pilihan create close path jadi optional ya jadi kalau kita checklist create close path ini quantum guess akan membuat path nya itu yang tertutup ya tapi kalau tidak kita checklist nanti akan putus sampai di titik ke 5 coba kita lihat perbedaannya kita coba tanpa create close path ya jadi tanpa kita checklist yang pertama expression nya kita ambil dari id ya oke kalau sudah coba kita run nah seperti ini ya jadi 1, 2, 3, 4 jadi dari 4 dari titik 5 ke 1 itu gak ada path nya jadi terbuka ya jadi bukan seperti polygon biasa oke itu kalau kita tidak checklist close path nya oke kita hapus saja ini tadi kan sebagai contoh ya oke kita ulang lagi dengan cara men checklist create close path nya di order expression nya menurut nomor id oke lalu ini tertutup seperti ini oke kalau sudah seperti ini langkah selanjutnya untuk membuat polygon nya adalah kita akan convert path nya ini menjadi polygon masih di toolbox ya silahkan teman-teman ketikkan saja line to polygon ya line to polygon diambil dari path ya ya polygon ya ini silahkan kalau mau nge-save atau biarkan saja terlebih dahulu untuk dalam bentuk temporary file layer nya kalau sudah silahkan di run oke kita lihat hasilnya ya seperti ini hasilnya sudah menjadi polygon oke jadi kalau teman-teman ingin menyimpan polygon ini ya kita bisa klik kanan lalu export dan pilih save fitur S dan simpan seperti biasa di folder yang teman-teman inginkan oke sekian saja semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe jika ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati